Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pembelajaran inquiry baik selanjutnya yaitu disini ada 6 anggota kelompok 5 yang pertama yaitu Aisyah Mubah Kujana dengan nomor 055 Nur Simo Pandu Winata dengan nomor 075 Savitri Tiara Yasmin dengan nomor 077 dari Dapra Mesteh Octavianti dengan nomor 079 Danetia Selesabila dengan nomor 081 Oke selanjutnya yaitu pengertian Inquiry sendiri berasal dari kata to inquire atau inquiry yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan mencari informasi dan melakukan penyelidikan Pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses pelajar siswa dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan peserta berdiri Mulyono tahun 2011 halaman 71 Strategi pembelajaran inquiry sendiri berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan tahap dalam proses pembelajaran inquiry yaitu ada 6 tahap yang pertama orientasi nah pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan untuk belajar pada tahap ini guru dapat mengisyaratkan mengenai materi apa yang akan dipelajari apa tujuannya yang akan dicapai serta menyiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajaran inquiry kemudian tahap yang kedua yaitu merumuskan masalah nah pada tahap ini siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemejahan masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik seperti dalam bentuk teka-teki sehingga siswa tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang kelak harus dijawabnya sendiri kemudian tahap yang ketiga ada merumuskan hipotesis nah pada tahapan ini siswa diizinkan untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikannya nah hipotesis ini belum tentu benar sehingga guru juga dapat membantu siswa membuat hipotesis dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya mengarah pada hipotesis anak tersebut kemudian tahap yang keempat yaitu mengumpulkan data nah pada tahap ini siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya nah pada tahap ini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa karena pada tahap ini siswa berhati-hati untuk menggunakan seluruh potensi berpikir yang dimilikinya kemudian tahap yang kelima menguji hipotesis nah langkah tahap yang kelima ini melatih kemampuan rasional siswa dimana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada lalu kemudian ditunjukkan pada tahap ini juga memperingatkan sikap jujur dan percaya diri pada siswa sehingga siswa dapat menguji hipotesisnya berdasarkan data dan fakta kemudian tahap yang keenam atau tahap yang terakhirnya itu merumuskan kesimpulan nah pada tahap ini siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat baik selanjutnya disini ada contoh video penerapan dari pembelajaran inquiry hasil analisis berdasarkan hasil analisis pembelajaran inquiry bisa diterapkan di lembaga paut namun pembelajaran inquiry juga sedikit sulit diterapkan di lembaga paut karena pembelajaran inquiry adalah suatu bentuk pembelajaran aktif dimana kemajuan dinilai dengan bagaimana anak mengembangkan keterampilan eksperimental dan analisis pengetahuan yang mereka miliki pembelajaran inquiry menuntut anak untuk aktif mencari pengetahuan mereka sendiri tetapi dalam proses pembelajaran guru tetap wajib memantau dan membimbing anak selanjutnya yaitu ada kelebihan yang pertama strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif afektif dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna yang kedua strategi ini dapat memberikan ruang kepada anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka yang ketiga strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar yang modern menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman yang keterakhir yaitu strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata artinya anak yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh anak yang lemah dalam belajar selanjutnya yaitu ada kelemahan yang pertama sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan anak yang kedua strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan anak dalam belajar yang terakhir yaitu terkadang dalam pengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan sekian video dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati